bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli pada video kali ini saya akan membahas sebuah tema yang menurut saya agak kontroversi jangan langsung percaya ketika ada yang berbicara bahwa ganti packaging bisa naikin omset ini bukan saya ingin menjatuhkan designer lain bukan saya ingin menjatuhkan agency lain bukan saya hanya ingin memberikan sebuah pandangan yang objektif tentang packaging apakah benar packaging bisa naikin omset atau enggak kalau memang benar bahwa packaging bisa naikin omset pasti teh botol sosro akan ganti packaging setiap hari karena apa? katanya kalau ganti packaging bisa naikin omset kalau memang benar packaging bisa naikin omset maka Coca-Cola juga akan mengganti packagingnya setiap hari jadi gimana nih yang benar apakah packaging bisa naikin omset atau enggak nah memang ada dua situasi situasi yang pertama ada orang yang mengatakan bahwa saya naik loh omset saya ketika ganti packaging tapi ada orang lain lagi yang mengatakan bahwa saya udah ganti packaging tapi omset saya juga gak naik jadi mana yang benar supaya lebih clear insyaallah akan saya bahas di video kali ini dengarkan sampai selesai insyaallah Anda akan mendapatkan manfaat yang cukup luar biasa untuk mengembangkan bisnis dan brand teman-teman semuanya untuk ngebahasnya saya akan membawakan sebuah studi kasus punya salah satu klien saya yaitu karika gemilang apa sih itu karika karika ini buahnya seperti ini teman-teman semuanya teman-teman bisa lihat ya sini buahnya mirip pepaya kecil gitu oke saya zoom lagi perbesar nah ini kira-kira buahnya seperti ini buah ini dibuat manisan khas temanggung atau dieng kalau teman-teman jalan-jalan ke puncak dieng pegunungan ya di daerah Wonosobo temanggung teman-teman bisa membeli manisan karika ini karika atau carica ya bacanya ya ya itulah pokoknya lah ya disana banyak yang jual manisan karika salah satu klien saya itu karika gemilang suatu ketika mas alfa owner dari karika gemilang datang ke kantor saya mas dodik minta tolong dong kepenuhi packaging saya saya tanya mana packagingmu yang asli dia lihatkan gambar seperti ini ini packaging aslinya warnanya warna gelap warna hitam dan ada warna hijau mudanya kemudian saya tanya kamu mau minta warna apa mas gitu si klien saya mas alfa ini mengatakan saya ingin minta warna hijau muda saya tanya kenapa kamu pilih warna hijau muda alasan pertama adalah hijau muda itu membentuk image fresh atau segar alasan kedua adalah hijau muda itu warna umum yang digunakan di kategori karika ini contohnya kalau teman-teman datang ke Jogja di Jogja kan banyak olah-olah khas utamanya bakpia kan ya nah bakpia itu packagingnya rata-rata kan kebanyakan warna kuning muda ya atau krem muda nah krem muda itu untuk bakpia warna umum warna yang pada umumnya warna yang umum digunakan di industri karika sebagai olah-olah ini adalah warna hijau muda kemudian si klien saya juga mengatakan saya juga minta ada warna hitamnya mas karena saya suka warna hitam oke dia pengen warna hitam suka warna hitam nah teman-teman yang kalau mau desain packaging bukan gak boleh ya bukan gak boleh memasukkan idealisme atau ego pribadi tapi biasanya kalau saya sama klien itu saya akomodir kalau ya saya akomodir keinginannya ego dari klien ini saya akomodir kalau ini sesuai dengan pasar jadi packaging yang kita buat itu bukan untuk owner-nya tapi ini buat konsumen sehingga packaging ini didesain memang untuk konsumen bukan untuk owner-nya kalau memang ego owner mau masuk semuanya padahal belum tentu relate dengan kebutuhan pasar belum tentu relate dengan pasar maka saran saya saya bikinin satu yang sesuai dengan egomu tak bikinin ya kemudian print ukuran 1x1 meter pasang di depan kamar ya itu jadi lukisan namanya karena anda yang suka belum tentu konsumen suka nah ini teman-teman semuanya bisa lihat disini warna hijau yang pada umumnya di industri karika ini yang pertama ini salah satu kompetitornya adalah karika cemerlang ya ini salah satu kompetitornya yang kedua adalah ada karika atau carika apa carica patara dan carica gemila nah misalnya nih kalau anda saya tanya kalian saya tanya kalau misalnya datang ke temanggung datang ke dieng kemudian mau pulang dan beli oleh-oleh buat saudara buat teman buat tetangga gitu dan masuk ke toko oleh-oleh kemudian di dalam ada tiga brand ini karika cemerlang karika patara dan karika gemilang kalau disuruh memilih harganya sama semua anda pilih yang mana saya tanya ini ke berbagai macam seminar-seminar saya workshop-workshop saya kebanyakan mereka menjawab saya akan memilih yang nomor satu yang atas yang carika cemerlang ini saya tanya kenapa packagingnya lebih menarik packagingnya lebih fresh lebih packaging kebanyakan audiens akan memilih yang atas begitu kan nah saya tanya balik yang mau dimakan packagingnya atau isinya oh iya isinya lah tapi kenapa packagingnya dijadikan alasan pembelian memang keputusan pembelian itu emosional kalau menurut logika kalau pembeli alasan pembelian itu rasional konsumen pasti mengatakan yang paling enak bukan yang packagingnya paling bagus oke bisa dipahami sampai sini nah kemudian dari 3 brand ini kalau teman-teman perhatikan karika cemerlang karika patara dan karika gemilang kalau mini ownernya ditanya masing-masing pasti jawabannya ditanya begini eh packagingmu bagus gak menurut kamu kalau mereka ditanya oh iya packaging saya udah paling bagus itu paling oke tapi ternyata konsumen mengatakan tidak demikian nyatanya apa kenyataannya konsumen memilih yang paling atas artinya konsumen menganggap yang paling atas lah yang paling packagingnya paling bagus begitu bisa dipahami sehingga sudut pandangnya adalah sudut pandang konsumen bukan sudut pandang owner itu sendiri sebelum saya proses informasi-informasi yang saya butuhkan saya tanyakan dulu pertama tadi warna yang diinginkan sudah di klien saya sudah menjawab mas alfa sudah menjawab kemudian ini belinya dimana sih oh mereka kalau membeli itu di toko olah-olah yang ketiga informasi yang saya butuhkan adalah kompetitornya mas alfa sudah memberikan nama-nama kompetitor industri karika pada saat itu kemudian saya proses pada waktu proses inilah di internal kita ada satu yang cukup menarik brand analis kita mengatakan tidak merekomendasikan warna hijau kok bisa bagaimana ini cara ngeprosesnya NEMA kok bisa bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh klien berbeda bukan bertentangan berbeda sudut pandang yang diinginkan oleh klien klien mengatakan warna hijau muda tapi dari internal kami mengatakan bahwa warna ini tidak tepat tidak direkomendasikan kenapa jadi saya jelaskan dulu prosesnya proses pada agensi yang normal yang biasanya terjadi adalah ini ada klien ada customer service kemudian desainer kemudian ketika klien mengatakan saya minta warna hijau desainer ini langsung mengatakan kepada customer service customer service memberikan brief itu kepada desainer dan desainer memberikan apa yang diinginkan oleh klien itu yang pada umumnya nah proses pada NEMA ini sedikit berbeda perbedanya ada di mana klien akun eksekutif atau customer service kemudian desainer disini disini ada dua jabatan lain ada dua bagian yang berbeda untuk melengkapi prosesnya proses apa itu yang pertama setelah akun eksekutif tidak langsung diterima oleh desainer yaitu ada proses namanya adalah brand analis brand analisis ya yang melakukan namanya brand analis analis ini semacam riset apa aja yang di riset kompetitornya siapa customer journeynya bagaimana kemudian warna apa sih yang pas dengan market kategori ini kemudian kita melakukan riset interview ke konsumen customer journeynya dimana pembelian ini ada dimana apakah di outlet karika itu sendiri ataukah akan ditaruh di toko olah-olah dan lain-lain itu kita riset semua nah disinilah kemudian brand analis ini memberikan sebuah informasi bahwa warna hijau ini memang mendeliver image price gitu tetapi ini tidak pas dengan buah kenapa tidak pas dengan buah buah yang warnanya hijau muda itu buah yang mentah atau matang mentah kan ya sehingga ini tidak direkomendasikan oleh peranalis ini tidak pas memang benar goalnya adalah menyampaikan ini made fresh tapi main product yang dijual oleh karika gemilang adalah buah buah yang warna hijau muda adalah buah yang mentah buah yang belum masak dan konsumen pikiran bawah sadarnya sudah mengetahui memiliki informasi itu di bawah sadarnya jauh sebelum dia berbelanja sehingga saya memahami apa yang dikatakan Jack Trout mengatakan bahwa jangan sekali-kali melawan persepsi konsumen itu pesan utamanya dan itu menurut saya keren kalimat ini tapi jarang mungkin di woksok-woksok disampaikan menurut saya ini cukup penting bahwa ketika konsumen memiliki sebuah persepsi tertentu itu jangan dilawan kenapa mengubah persepsi itu biayanya mahal dan belum tentu menang maka jangan sekali-kali melawan persepsi konsumen nah kemudian setelah brand analis mengatakan tidak pas nih warna hijau muda untuk kategori ini kemudian brand analis memberikan arahan ke creative director eh ini ya saya kasih tau creative director ada sebuah project brandnya namanya karika gemilang ini hasil risetnya customer jurunya begini kompetitornya bla 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 tidak pas warna hijau muda kamu carikan warna apa yang penting tujuannya goalnya adalah image fresh kemudian creative director mikir nih setelah creative director mikir ketemulah oh iya yang pas ini warnanya adalah kuning matang nah ketika creative director menemukan warna yang pas kuning matang creative director ini mengatakan kepada desainer eh desainer tolong bikinin packaging ya warnanya kuning matang seperti yang tadi saya sampaikan kita sedikit berbeda prosesnya maksudnya kenapa dinema kalau lebih mahal karena proses kita panjang seperti ini berbeda dengan agensi yang lain yang mungkin pelayan customer service kemudian langsung ke desainer apa perbedaannya analoginya seperti ini bahwa desainer ini seperti tukang jahit bahwa creative director ini seperti fashion designer tukang jahit itu tidak mengerti tentang fashion yang tukang jahit ketahui adalah dia hanya bisa menjahit ketika diberikan arahan seperti apa modelnya nah fashion designer itu creative director yang mengarahkan tukang jahit creative director itu akan mengarahkan designer seperti itu pola yang dilakukan dinema nah ini beforenya sebelum kita ubah seperti ini setelah kita ubah sesuai yang kita sarankan sesuai yang kita rekomendasikan warnanya menjadi kuning matang seperti teman-teman bisa lihat di layar ya kemudian saya presentasikan ke klien kemudian klien mengatakan kenapa dikasih warna kuning kita akan memitahkan warna hijau kemudian kita jelaskan hasil risetnya dan lain-lain kita jelaskan ke klien dan klien mau menerima dan menyadari itu dan oh iya ternyata benar juga gitu nah nema ini bukan memberikan apa yang diminta oleh klien tapi kita memberikan apa yang mereka butuhkan karena seringkali klien-klien ini juga gak ngerti saya butuhnya apa maka kami ada untuk mengidentifikasi mengeksplorasi di awal dulu kira-kira kita petakan dulu masalahnya apa kebutuhannya apa dan solusinya disesuaikanlah dengan kebutuhan dan masalah yang mereka alami oke hasilnya gimana setelah dieksekusi alhamdulillah alamin market sharenya menjadi 40% dan menjadi market leader mengalahkan kompetitor yang jauh lebih lama yang sudah ada padahal pada waktu datang ke saya usianya masih satu tahun yang dimana jualannya masih sedikit gitu masih kecil kemudian setelah dieksekusi packaging diganti diubah alhamdulillah meningkat menjadi market leader yang penjualan nomor satu di industri ini market sharenya sampai 40% kalau cerita saya putus sampai disini saja dan hanya ini yang saya ceritakan maka teman-teman mengambil kesimpulan oh ternyata berarti cara naikin omset adalah mengganti packaging berarti caranya karika gemilang meningkatkan penjualan merebut market share adalah dengan cara mengganti packaging seakan-akan seperti itu betul bisa dipahami sampai sini nah apakah faktanya demikian bukan hanya itu saja saya akan ceritakan behind the scene gimana caranya apa penyebabnya kenapa karika gemilang bisa mengerebut market share hingga sampai 40% dan meningkatkan penjualan menjadi market leader di karika oke saya akan bahas oke yang apa sih yang dilakukan yang pertama kita lakukan pada waktu itu ada riset riset kecil-kecilan interview kemana ke pengunjungnya saya tanya nih ke mas ke alfa mas siapa sih pembelinya karika ini oh pembelinya adalah orang-orang yang datang ke dieng atau ke temanggung untuk wisata dan mereka ingin membawa pulang oleh-oleh khas temanggung atau khas dieng yaitu manisan karika oke saya tanya lagi kemudian mereka membelinya dimana oh mereka membelinya ada di toko oleh-oleh kemudian kita interview beberapa pengunjung oleh toko oleh-oleh tersebut kita tanya kamu masuk ke sini kamu beli karika ini sudah ada pilihan belum menurutmu karika apa yang enak kemudian mereka mengatakan saya gak ada saya gak tahu karika apa yang paling enak nah ketika mau masuk ke toko olah-oleh mereka gak tahu karika apa yang paling enak maka ketika situasinya demikian sangat mudah sekali mengalahkan kompetitor yang ada yaitu apa misalnya nih anda masuk ke toko olah-oleh sebuah toko olah-oleh misalnya kita gak bisa ke temanggung ini tadi anda masuk ke toko olah-oleh temanggung ya khas temanggung anda mau beli karika dan anda tidak mengetahui mana karika yang paling enak apa yang anda jadikan referensi apa dasar anda memutuskan saya memilih brand A tidak brand B di saat anda tidak mengetahui mana yang lebih enak anda pasti memilihnya packaging mana sih yang paling keren karena anda menganggap anda mempersepsikan kalau packagingnya keren kemungkinan rasanya enak masih persepsi ya masih mempersepsikan karena apa karena konsumen karena pembeli tidak punya referensi berbeda kasus ketika teman-teman datang nih misalnya ke Jogja ketika teman-teman datang ke Jogja untuk membawa olah-olah Mbak Pia datang ke toko olah-olah Mbak Pia kemudian saat ditanya sudah punya pilihan belum Mbak Pia yang anda mau beli apa mereka sebagian besar sudah punya pilihan saya mau beli Kurnia Sari saya mau beli Mbak Pia 75 saya mau beli Mbak Pia 25 apapun itu pilihannya paling penting konsumen sudah memiliki preferensi ketika situasinya konsumen sudah memiliki pilihan maka packaging keren pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah tentang kompetisi bisa dipahami disini contohnya saya sudah punya preferensi saya misalnya saya mau beli Mbak Pia 75 ketika ada brand baru disebelahnya ditaruh packagingnya keren banget brand baru ini packagingnya keren banget ditaruh disebelah Mbak Pia 75 belum tentu juga konsumen akan mengambil packagingnya lebih keren dari Mbak Pia 75 bener kan walaupun Mbak Pia 75 Mbak Pia 25 dan lain-lain itu desainnya biasa-biasa aja tetapi pembeli sudah punya preferensi saya mau nomor 25 saya mau 75 saya gak mau yang lain hingga packaging keren tidak menyelesaikan masalah tentang kompetisi bagaimana merebut pasar kompetitor nah semoga dengan cerita ini dengan suatu kasus ini teman-teman bisa lebih memahami cara holistik kenapa karika gemilang yang jadi klien saya bisa menjadi market leader bukan semata-mata karena packagingnya karena semata-mata karena hasil risetnya bahwa ketika orang datang ke toko olah-olah mereka belum punya preferensi mereka belum punya belum tahu mana karika yang enak mana brand karika yang paling oke mana brand karika yang paling berkualitas sehingga saya kasih beberapa masukan selain packaging ya selain packaging saya beri waktu itu beberapa masukan yang lain ada dua poin lain yang cukup penting untuk mengalahkan kompetitor selain packaging dan itu tidak bisa saya ceritakan disini tapi biasanya ketika workshop saya ceritakan dua hal ini karena dua hal ini cukup penting selain packaging ini sendiri nah teman-teman semoga dengan penjelasan saya ini teman-teman bisa jauh lebih memahami lebih detail lagi bahwa brand packaging ternyata bisa meningkatkan omset dengan situasi dan kondisi dimana ketika pada saat masuk ke sebuah toko pada saat masuk ke sebuah outlet belum tahu preferensi mana yang akan dibeli belum tahu pilihannya berbeda kasus ketika konsumen sudah punya pilihan contohnya nih misalnya anda haus misalnya anda haus di tengah jalan kemudian oh di depan ada Indomaret saya mau beli air mineral ah saya mau beli teh dalam kemasan ah saya mau beli minuman kopi dalam kemasan ah apapun yang mau anda beli anda di pikiran anda di benak anda sudah ada pilihan mau beli apa benar bisa dipahami sampai sini ketika sampai dalam kemudian melihat sebuah packaging yang jauh lebih menarik daripada pilihan anda anda tidak mengganti pilihan anda kenapa karena anda sudah yakin dengan pilihan anda jauh sebelum masuk ke Indomaret packaging tidak selamanya bisa meningkatkan penjualan jika situasinya adalah konsumen sudah memiliki prevalensi nah maka saran saya teman-teman semuanya packaging itu dibuatnya cuma sekali tapi untuk selamanya jangan salah pilih agency demikian dari saya sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh